Kasus demam berdarah Denggiu atau DPD di Magetan terus meningkat sejak Desember 2021 kemarin. Hingga kini masih banyak warga yang terjangkit demam berdarah dan menjalani perawatan di rumah sakit atau puskesmas terdekat. Data dari Dinas Kesehatan Magetan pada Januari 2022 terhitung sebanyak 22 kasus orang. Pelaksana Tugas Kepala Dinas Kesehatan Magetan Rohmat Hidayat mengatakan, diprediksi kasus DPD akan terus meningkat hingga berakhirnya musim hujan. Masyarakat diminta waspada dengan melakukan pemberantasan serang nyamuk atau PSN. Seperti rutin menguras bak mandi, menutup rapat tempat penampungan air, dan mengubur atau mendaur ulang barang bekas yang berpotensi menimbulkan genangan air. Selain bulan-bulan musim hujan ini kasusnya meningkat ya, jadi saya himpun kepada masyarakat semuanya untuk terus melaksanakan pemberantasan serang nyamuk itu yang paling penting. Jadi serang-serang nyamuk itu harus dibersihkan dengan gerakan 3M, menguras, mengubur, dan menutup tempat-tempat yang memungkinkan menjadi penampungan air, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fogging, itu akan dilakukan terhadap lokus-lokus tertentu yang disitu sudah ada penularan, itu akan kita lakukan fogging. Jadi tetap yang utama adalah pemberantasan serang nyamuk. Kemudian yang kedua, terkait kesiapan kita menghadapi kemungkinan lonjakan kasus DB. Alhamdulillah sampai dengan saat ini, teman-teman FASKES kita, baik yang di layanan FKTP, di bus kesemas maupun di rumah sakit, insya Allah masih cukup bisa menampung kalau misalnya ada lonjakan kasus demam berdarah. Tapi mudah-mudahan itu tidak terjadi. Lonjakan sampai kapan kita kira, Pak? Biasanya sampai bulan Januari, Maret, April ya, kira-kira sampai itu, April. Selama ini Dinkes rutin melakukan fogging di sejumlah daerah yang warganya terjangkit demam berdarah. Namun fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cara paling efektif pencegahannya dengan melakukan PSN.